Kisah para Rasul, Pasal 21 Perjalanan terakhir ke Yerusalem Setelah berpisah dengan penatua-penatua Efesus, kami langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos dan kemudian meneruskan perjalanan ke Patara. Di situ kami menumpang kapal yang akan berlayar ke Venisia, sebuah provinsi di Syria. Pulau Siprus tampak kepada kami dan setelah melewatinya di sebelah kiri kami, sampailah kami di Tirus, kota pelabuhan di Syria, dan di situ kapal membongkar muatan. Kami turun ke darat, berjumpa dengan orang-orang percaya di situ, dan tinggal bersama dengan mereka selama seminggu. Murid-murid itu, yang telah menerima nubuat roh kudus, menasihati Paulus agar jangan pergi ke Yerusalem. Ketika kami kembali ke kapal pada akhir minggu itu, segenap sidang jemaat, termasuk para istri dan anak-anak, mengantar kami ke pantai, dan di situ berdoa, serta mengucapkan selamat berpisah. Kemudian kami naik ke kapal, dan mereka pulang ke rumah. Setelah meninggalkan Tirus, kami singgah di Tolemais. Kami memberi salam kepada orang-orang percaya di situ. Tetapi hanya satu hari, kami tinggal bersama dengan mereka. Kemudian kami meneruskan perjalanan ke Kaisarea, dan tinggal di rumah penginjil Filipus, salah seorang dari ketujuh diakon yang pertama. Ia mempunyai empat orang anak gadis yang memiliki karunia bernubuat. Sementara kami tinggal di situ beberapa hari lamanya, seseorang bernama Agabus, yang juga memiliki karunia bernubuat, tiba dari Judea, dan berkunjung kepada kami. Ia mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat kaki serta tangannya sendiri dengan ikat pinggang itu. Kemudian ia berkata, Roh Kudus menyatakan, Beginilah pemilik ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, dan diserahkan kepada bangsa Romawi. Mendengar itu, kami semua, yaitu umat Kristen di tempat itu, serta kawan-kawan seperjalanan Paulus, meminta agar Paulus jangan meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Tetapi ia berkata, Mengapa saudara menangis dan menghancurkan hati saya? Sebab bukan saja saya rela dipenjarakan di Yerusalem, melainkan juga rela mati bagi Tuhan Yesus. Karena nyata bagi kami bahwa Paulus tidak dapat dibujuk, kami pun menyerah dan berkata, Biarlah, kehendak Tuhan jadi. Tidak lama sesudah itu, kami berkemas-kemas dan berangkat ke Yerusalem. Beberapa murid dari Kaisarea menyertai kami, dan ketika sampai di Yerusalem, kami dibawa ke rumah Manason untuk menginap. Ia berasal dari Siprus, dan sudah lama menjadi murid. Semua orang Kristen di Yerusalem menyambut kami dengan hangat. Keesokan harinya, Paulus membawa kami berkunjung kepada Yaakobus dan para penatua gereja di Yerusalem. Setelah kami bersalam-salaman, Paulus menceritakan kepada mereka segala yang telah dilakukan Allah melalui pelayanannya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka memuji Allah, tetapi kemudian berkata kepada Paulus, Saudara tahu bahwa beribu-ribu orang Yahudi juga telah percaya, dan mereka berpendirian bahwa orang-orang Yahudi yang percaya harus tetap berpegang teguh kepada adat istiadat Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi di sini telah mendengar bahwa saudara menentang hukum Musa serta adat istiadat Yahudi, dan saudara melarang mereka menghitankan anak-anak mereka. Jadi bagaimana sekarang? Pasti mereka akan mendengar bahwa saudara telah datang kemari. Saran kami begini, di antara kami ada empat orang yang telah bernazar dan sedang bersiap-siap akan mencukurkan rambutnya. Sertailah mereka kebaid Allah, dan cukurlah rambut saudara, serta tanggunglah biaya mereka. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa saudara menyetujui adat ini bagi orang Kristen Yahudi, dan saudara sendiri taat kepada hukum-hukum Yahudi, serta sependapat dengan kami mengenai hal-hal ini. Sedangkan mengenai orang Kristen bukan Yahudi, kami tidak menuntut supaya mereka mengikuti adat istiadat Yahudi, kecuali hal-hal yang telah kami beritahukan kepada mereka dengan perantaraan surat. Yaitu, supaya menjauhkan diri dari makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, tanpa mengeluarkan darah, dan dari zinah. Paulus ditangkap Paulus menyetujui usul mereka, dan keesokan harinya, pergilah ia bersama dengan keempat orang itu kebaid Allah, untuk menjalani upacara pentahiran. Ia mengumumkan nazarnya untuk mempersembahkan kurban bersama dengan yang lain tujuh hari kemudian. Ketika masa tujuh hari itu hampir berakhir, beberapa orang Yahudi yang datang dari Turki melihat Paulus di dalam baik Allah. Mereka menghasut orang banyak, serta menangkap dia, sambil berteriak, Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang ajarannya menentang bangsa kita, dan yang mengajarkan supaya orang jangan mau menaati hukum Yahudi. Ia bahkan menentang baik Allah, dan mencemarkannya, dengan membawa orang Yunani masuk ke dalamnya. Karena sebelum itu mereka telah melihat Paulus di kota bersama-sama dengan Trofimus, orang bukan Yahudi, yang berasal dari Efesus di Turki. Dan mereka mengira, bahwa Paulus telah mengajak dia masuk ke dalam baik Allah. Segenap penduduk kota digemparkan oleh tuduhan-tuduhan itu, dan timbulah kerusuhan. Paulus diseret keluar, dan semua pintu gerbang baik Allah segera ditutup. Sedang mereka berusaha membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan Romawi, bahwa Yerusalem dalam keadaan rusuh. Kepala pasukan itu segera mengerahkan prajurit-prajurit dan perwira-perwiranya, dan ia sendiri berlari ke tengah-tengah orang banyak. Ketika orang banyak melihat pasukan datang, mereka berhenti memukuli Paulus. Kepala pasukan menangkap Paulus dan memerintahkan supaya ia dibelenggu dengan rantai, lalu bertanya kepada orang banyak, siapakah dia, dan apakah yang telah dilakukannya. Beberapa orang meneriakan ini, dan beberapa lagi meneriakan itu. Dalam keributan dan kekacauan seperti itu, ia tidak dapat mengetahui keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, ia memerintahkan supaya Paulus dibawa ke markas. Ketika mereka sampai di tangga, para prajurit terpaksa mendukung Paulus di atas pundak mereka untuk melindunginya dari ancaman orang banyak yang mendesak dari belakang sambil berteriak, Bunuh dia! Bunuh dia! Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan, Bolehkah saya berbicara dengan Bapak? Engkau pandai berbahasa Yunani. Kepala pasukan itu bertanya dengan kehiran-hiranan, Bukankah engkau ini orang Mesir yang memimpin pemberontakan beberapa tahun yang lalu, dan membawa 4.000 anggota komplotan pembunuh ke Padanggurun? Bukan, jawab Paulus. Saya orang Yahudi dari Tarsus di Kilikia, kota yang cukup dikenal. Izinkanlah saya berbicara kepada orang banyak itu. Kepala pasukan meluluskan permintaannya. Paulus berdiri di tangga serta memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Segera orang banyak itu diliputi keheningan, dan Paulus berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani sebagai berikut. Terima kasih. 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 Terima kasih.